Pemirsa Bank Indonesia mengklaim Indonesia masih jauh dari ancaman resesi seperti yang mulai terjadi di sejumlah negara. Bank Sentral meyakini Indonesia masih memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik. Bank Sentral meyakini Indonesia masih jauh dari ancaman resesi seperti yang terjadi di sejumlah negara maju. Resesi bisa terjadi jika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi negatif triwulanan secara berturut-turut. Sedangkan untuk Indonesia pertumbuhan ekonomi masih berada di atas 5 persen, yaitu di titik tengah 5 hingga 5,4 persen. Ekonomi resesi itu definisinya kalau pertumbuhan ekonomi mengalami negatif gerut 2 triwulan berturut-turut. Nah ekonomi globalnya yang semula kita pergerakan 3,2 persen tahun ini ke 3,3 persen tahun depan dan sekarang menjadi 3,1 persen untuk tahun ini dan tahun depan, tentu saja itu belum termasuk dalam definisi resesi. Apakah Amerika akan mengalami resesi? Kita masih pergerakan tahun ini Amerika 2,3 persen, tahun depan bisa sekitar 2 persen. Kalau ketegangan perdagangan berlanjut tahun ini mungkin turun menjadi 2,2 persen, tahun depan 1,8 persen turun. Tapi itu apa-apa yang tersesi? Definisinya tidak termasuk resesi. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menambahkan, sebagai langkah antisipasi, Bank Indonesia akan terus berupaya untuk melonggarkan senyum kebijakan moneter sering perlambatan ekonomi global. Dari Jakarta, David Firmansyah untuk IDX Channel.